Intro Dalam rangka menangkal gerakan-gerakan radikalisasi, Divisi Humas Mabes Porte bersama-sama dengan rekan-rekan media dari Jakarta, juga Portes Katingan yang berada di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melaksanakan giat fokus grup diskusi dengan tema pencegahan paham radikalisme di Kabupaten Katingan. Kapolres Katingan, AKBP Dharma Jinting, dalam kata sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan sebagai salah satu program quick win Kapolri, yaitu program keempat pembentukan karakter dan keefektifan Satgas Polri untuk melakukan kontra radikal dan deradikalisme. Selain itu, Kapolres Katingan mengatakan bahwa siswa merupakan generasi penerus bangsa yang sedari dini sudah harus diberikan pemahaman dan pengertian mengenai kontra radikal. Jadi, siswa adalah merupakan anak bangsa. Jadi, mereka adalah sebagai generasi bangsa. Tentu mulai dari sekarang kita harus memberikan suatu pemahaman, pembekalan tentang kontra radikal. Di samping kegiatan ini juga, kita juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kebangsaan. Khusus untuk anak-anak, kita adakan kemah kebangsaan. Kemah kebangsaan ini kita sudah lakukan sebanyak dua kali. Di mana pesertanya para pelajar. Mulai dari tingkat SMP, kemudian tingkat SMA. Kemudian, dalam pelaksanaan kemah kebangsaan ini, ini selama tiga hari, dua malam. Jadi, yang menguntungkan bagi kita, kita punya lokasi wilayah yang sangat luas. Jadi, mereka berkema di sini dan kita berikan materi-materi. Seperti materi revolusi mental, kemudian masalah berita-berita hoak, kemudian masalah pemahaman tentang bagaimana pencegahan radikal. Itu kita berikan kepada mereka. Ada pun yang hadir dalam giat fokus grup diskusi adalah perwakilan para pelajar, mahasiswa, TNI, serta para penjabat utama Polres Katingan. Setelah sesi giat diskusi, acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama undangan yang hadir. Dari Katingan Kalimantan Tengah, Tim Liputan Turbata TV, Salam Turbata! Terima kasih telah menonton!